Intro Jadi The Essentials of Groove konsepnya itu tahun 2016 Di konser kita kolaborasi antara The Groove dan Malik and The Essentials Jadi konsepnya adalah menggabungkan lagu di atas panggung Dengan cara berkolaborasi bukan hanya featuring aja Tapi bener-bener di mash up, disatukan dalam satu panggung Nah konsep ini selain konser kita juga bawa itu ke panggung-panggung kecil Untuk ditampilkan gitu dan salah satunya adalah disynchronize ini Jadi mungkin apa kalau pengembangannya kita buat lebih simple Tapi bukan berarti lebih kurang ya Cuman justru lebih pakem lagi, lebih compact lagi Karena dalam waktu satu tahun banyak perubahan juga di kita Di Malik ada album baru, di The Groove juga ada produk baru Jadi yang tahun lalu datang ke konsernya yang pasti kali ini akan disuguhin Suatu yang unik juga gitu Belum ada sih tapi kita Karena kedekatan kita pastinya kita selalu ngobrol ya Kalau ada ide-ide baru dari Malik, dari The Groove Begitupun dari promotor kita, kita selalu info-info terbaru Apa yang jadi ide, apa yang jadi pemikiran, inspirasi Nantinya bisa dituangin lagi dalam bentuk apakah itu konser, apakah itu album, apapun itulah Yang masih dengan single yang coba katakan dengan cinta Masih itu yang kita bawain bareng, tapi kalau konsep di panggungnya Ada penambahan-penambahan setiap show, selalu ganti Terus terang The Groove pernah mengalami proses analog Itu di album 1 dan 2 Yang ada dahulu dan hayalan kita pake analog Memang analog itu prosesnya harus lebih matang Gak boleh salah-salah, kita juga tidak bisa meng-copy Dan menggunakan track yang sangat sedikit Bagaimana caranya kita berpikir terus si lagu itu Padahal kita dulu juga di album dahulu hayalan kan sudah pake string, brass Tapi semua harus compact, jadi persiapannya memang harus bener-bener matang Untuk menuju ke recording Kalau digital kan mungkin sekarang lebih longgar Karena kita bisa memakai kemampuan si digital itu Untuk menambah track jadi banyak Permudahan untuk pengisian dan segala macam Tapi menurut saya secara kualitas hangat itu Analog masih tetap juara sih Kalau kita dengerin Pita itu analog masih tetap juaranya Harus diakuin sekarang eranya digital Jadi kita sebagai musisi yang ada di era analog Terus kemudian masuk ke digital Cukup punya tantangan ya untuk beradaptasi dengan itu Dan kita terus beradaptasi sampai sekarang ini Dan kita siap untuk menghadapi tantangan itu Kita juga udah ada di situ Kita udah definitely di sini udah gak jualan lagi Kita masuk ke berbagai digital Dan juga promosinya Promosinya sosmed, youtube dan malik pun punya Satu media digital namanya pophariini.com Untuk mengakomodir dan beradaptasi dengan apa yang terjadi sekarang ini